Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semua Apa kabar anda hari ini? Semoga baik-baik saja Oke kawan-kawan sekarang kita sudah di sirkuit MotoGP Mandalika lagi dan tempatnya kita sudah di tikungan yang ke-6 Ya, di tikungan yang ke-6 ini sudah dilakukan pengaspalan sebagaimana kita tahu bersama dan tinggal dilanjutkan dari tikungan yang ke-6 menuju tikungan yang ke-9 karena sampai saat ini di tikungan yang ke-9 masih dalam progres penghamparan agregat kerikil dan kemungkinan besok atau lusa kita akan menyaksikan bersama untuk pengaspalan yang dimulai dari tikungan yang ke-6 sampai di tikungan yang ke-9 Ya sedikit kita review di sini yaitu garis kerb di sini Wow Di sini untuk garis kerb sudah kelihatan mulus dan tinggal dilakukan pengecetan apabila pengaspalan lapis ke-2 dan ke-3 nantinya selesai kawan-kawan Oke kawan-kawan ikuti terus untuk video ini dan seperti biasa yang baru bergabung jangan lupa subscribe dulu untuk mendukung supaya kita sama-sama dapat memantau progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika sampai rampung mantap Oke kawan-kawan kita lanjutkan lagi Ya untuk area rumput di tikungan yang ke-6 ini betul-betul subur sekali pertumbuhannya seperti yang kita lihat kelihatan menghijau dan tumbuh dengan sempurna kawan-kawan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dan berjalan yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu berakhir di antara tikungan yang ke-6 dan ke-7 dan nantinya akan dilanjutkan di titik ini di tikungan yang ke-7 kawan-kawan di depan kita adalah tikungan yang ke-7 ya disini untuk pencairan prime coat sendiri sudah dilakukan dan sudah sampai di tikungan yang ke delapan hanya di tikungan yang ke sembilan yang sampai saat ini masih dalam proses pengerjaan alat finisher yang bertugas melakukan penghamparan asfal dan agregat subbase di sirkuit MotoGP Mandalika mantap oke kawan-kawan sekarang kita sudah di atas permukaan tunnel yang kedua disini untuk area service road sedang dilakukan pemadatan bekas timbunan bisa kita lihat material pasir disini baru saja disiram dan selanjutnya dipadatkan menggunakan alat ruler kita geser ke kanan kawan-kawan ya ini merupakan sisi kanan untuk sayap sebelah kanan juga sedang dilakukan pemerataan tanah timbunan menggunakan doser kita balik lagi ke sini inilah aktivitas ruler sedang melakukan pemadatan di area service road sebelah kanan di atas permukaan tunnel yang kedua sedangkan di depan sana merupakan aktivitas di tikungan yang ke-9 sangat rame sekali yang dapat kita pantau pada hari ini aktivitas ruler di depan sedang melakukan pemerataan di area track lane yang sudah dihamparkan sub-base kawan-kawan disanalah tikungan yang ke-9 kita kembali lagi disini di depan kita material yang berwarna hitam adalah permukaan tunnel yang kedua bisa kita lihat sedang dilakukan pemadatan dan selanjutnya dihamparkan sub-base dan akan disiram dengan prime coat dan selanjutnya juga akan diaspal seperti di sebelah kanan kita mantap aktivitas ekskavator di depan kita saat ini ekskavator ini sedang menggali sistem drenase di sisi lintasan untuk segera tersambung dengan sistem drenase di tikungan yang ke-6 di depan kita ini adalah drainase induk yang dibuat di sisi lintasan sirkuit MotoGP Mandalika sebelah kanan di samping tikungan 6 dan tikungan 7 terima kasih